hai 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 jumpa lagi bersama saya di channel kahar baki kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memperbaiki dispenser yang bocor Ayo kita lihat dispenser ini mereknya Miyako ini ada nomor sirinya di belakang kita coba isi dulu air untuk melihat gimana bocornya coba kita isi air dimana saja bocornya Wow Wow airnya sudah mengagir banjir dia apa saja yang perlu kita persiapkan ini ada tam potong kemudian ada obeng Ayo kita buka dulu hai 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 sepertilah isi di dalam dispenser ini Oh kelihatan yang putus kelihatan yang putus pipanya ada yang patah coba kita tes dulu kita isi siapa tahu ada bocor yang lain coba kita sayur Wow ini putus karena pengaruh panas jadi ini harus diganti sudah rapuh dia sudah patik mengeras karena pengaruh panas jadi ini harus diganti mas seperti ini ya dalamnya coba sayang kalau untuk tipe ini tidak memiliki pentingin jadi airnya yang normal dengan yang panas ini cuma punya dua ada untuk panas dan yang normal tadi sudah saya dari toko untuk membeli peralatannya ini ini saya temukan di toko-toko elektronik tadi saya beli dengan harga Rp35.000 kalau kita belinya ini satu set tapi yang kita butuhkan cuma satu jam panjang ini muka atas selamat menikmati 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 elektronik tidak kita pasang sepertinya sih ini tadi yang kita sambung oke kita coba isi air apakah masih bocor Alhamdulillah sudah tidak bocor lagi banyak sudah tidak bocor kita coba airnya keluar ini untuk air panas oke mantap tinggal kita tutup oke seperti itulah cara memperbaiki dispenser yang bocor semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe like dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati